Volker Turk sebagai Kepala HAM PBB beri peringatan ke Israel mengutip almayadeen.net Jumat 18 Oktober 2024. Pejabat HAM PBB, Volker Turk memperingati Israel atas pemindahan paksa skala besar yang mereka lakukan terhadap Gaza Utara. Ia menduga bahwa tindakan ini adalah sebuah bentuk pengusiran etnis secara paksa. Pada Jumpa Pers, Kamis 17 Oktober, Turk menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kejahatan perang. Pemindahan paksa sebagian besar penduduk Gaza Utara akan menjadi kejahatan perang, EU Jartor. Ia menuntut Israel agar segera menerima bantuan kemanusiaan untuk seluruh daerah di Gaza. Terkait dengan masalah itu, Rabu 16 Oktober, Oxfam juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa pembunuhan Israel sudah masuk tingkat keji dan brutal. Untuk itu, organisasi PBB pun ikut mengajukan tuntutan pada komunitas global dan para petinggi negara agar segera memberi respon atas tindakan keji Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!